Bap, pertama, malam pertama. Nanti kamu pakai baju ini ya. Mas mau menemui teman-teman mas dulu di bawah. Gak enak kalau gak ditemuin. Ujar Hendra sembari menyodorkan paper bug berwarna merah. Apa ini mas? Tanya Anissa sembari meraih paper bug itu. Bukalah. Hendra seperti bertekat-teki dengan istrinya yang baru dianikahi beberapa jam yang lalu. Anissa perlahan membuka isi paper bug itu dan melihat ada lenseri berwarna merun yang membuat pipinya jadi merona. Aku malu memakainya mas. Aku tidak terbiasa. Ujar Anissa. Malam ini kamu harus memakainya meskipun tidak terbiasa. Ini malam pertama kita. Ini akan menjadi pahala untukmu karena sudah mengikuti perintah suamimu dan membuat suamimu senang. Ujar Hendra. Hendra tahu Anissa pasti akan canggung saat mengenakan baju tempur itu. Terlebih selama ini Anissa selalu mengenakan pakaian tertutup dan bercadar. Baiklah aku akan memakainya mas. Mas jangan lama-lama ya. Ini sudah hampir jam 10 malam. Ujar Anissa. Sepertinya ada yang tidak sabar ingin melalui malam pertama. Sindir Hendra sembari tergagah sementara Anissa jadi tersipu malu. Ya sudah. Mas turun ke bawah dulu ya. Sembari nyari amunisi buat malam ini. Ujar Hendra sembari mengedipkan mata nakal ke arah Anissa. Hendra kemudian keluar kamar dan menutup pintu. Anissa kemudian mengganti pakaiannya dengan lenseri merun yang Hendra berikan padanya. Kirain gak mau turun lagi. Mentang-mentang ini malam pertamamu. Ujar Riko sahabat Hendra. Iya. Masih banyak malam yang lain. Malam ini habiskan dulu malammu bersama teman-temanmu. Besok kami akan langsung pulang ke Surabaya. Timpal Sandy. Malam pertama itu jangan dilewatkan. Sekarang beritahu aku bagaimana caranya agar malam pertama aku jadi berkesan. Kalian sudah berpengalaman. Tentunya kalian pasti tahu obat apa yang manjur buat malam pertama yang berkesan. Ujar Hendra. Inilah susahnya kalau punya teman yang bekerja di kantor pemerintahan sekaligus seorang ustad. Pengalaman di atas ranjang benar-benar dari nol. Emang kamu sama sekali gak pernah bermain solo? Tanya Riko. Ngapain main solo kalau aku mampu bermain sungguhan? Sudahlah, sepertinya tanpa obat pun aku mampu. Malam ini aku akan menghabiskan malam yang panjang bersama Anissa. Ujar Hendra. Baru jam ke sepuluh. Beri kami waktu dua jam untuk ngobrol bersama sahabat kami. Setelah ini entah kapan kita akan bertemu lagi. Ujar Sandy. Baiklah, baiklah. Aku tahu kalian itu memang rajanya pengganggu. Ujar Hendra sembari tergagah. Oh ya ngomong-ngomong Anissa langsung mau kamu boyong ke rumah baru. Atau pulang dulu ke rumah Anissa yang di Surabaya? Tanya Riko. Sepertinya dia akan langsung aku bawa ke rumah baru. Kami sudah mempersiapkannya dengan matang. Aku juga sudah terlanjur minta cuti seminggu untuk bulan madu. Jadi waktu seminggu ini akan kami gunakan untuk pindahan saja ke rumah baru. Maklum rumah baru kami masih sangat kosong jadi butuh belanja untuk mengisinya. Jawab Hendra. Kami doakan pernikahan kalian langgeng ya. Sebenarnya kami sangat sedih karena kamu harus dimutasi ke Jakarta. Ujar Sandy. Ya mau bagaimana lagi, ini juga perintah atasan. Nanti kalau aku sudah jadi bosnya, barulah aku yang akan memerintahkan kalian buat mutasi ke Jakarta juga. Dengan begitu kita bisa sama-sama lagi. Ujar Hendra. Sementara itu di tempat berbeda. Anissa tengah gelisah menunggu kedatangan Hendra. Jantungnya saat ini berdeguk dengan kencang karena baju lenser yang dia kenakan saat ini benar-benar sangat menggoda. Tap. 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 Drap. Ceklek. Ah, itu pasti Mas Hendra. Rasanya gugup sekali. Batin Anissa. Anissa saat ini tengah membelakangi pintu. Tanpa dia sadari, seseorang tengah menatap punggungnya yang telanjang dengan penuh nafsu. Setit. Eh? Mas Hendra mematikan lampunya? Baguslah, aku jadi tidak malu kalau dia memandangi tubuhku. Batin Anissa. Anissa merasakan seseorang menaiki tempat tidur. Semakin pria itu mendekat, jantung Anissa semakin berdeguk dengan kencang. Anissa rasakan tangan pria itu mulai memajakan kulitnya hingga membuat Anissa jadi terpejam menikmati sentuhan lembut itu. Grab. Pria itu membuat tubuh Anissa telentang dan mulai mencumbunya. Britit. Pria itu merobek lenser yang Anissa kenakan. Anissa sama sekali tidak bisa protes karena pria itu langsung membungkam mulutnya kembali dengan ciuman panas. Entah sejak kapan, kini keduanya sudah tidak mengenakan apapun lagi. Anissa terlalu sibuk menikmati sentuhan itu hingga dirinya tidak punya waktu untuk berpikir yang lain. Ah, mas. Tubuh Anissa bergelinjang saat pria yang mengungkung tubuhnya bermain dengan liat di puncak dadanya yang merah jambu. Anissa bahkan bisa mendengar kalau pria itu membuat decap dari mulutnya saat sedang memainkan kedua asetnya yang menjulang. Cumbuan itu semakin lama semakin turun. Anissa hanya bisa menggigit bibirnya karena takut suaranya akan mendesah dan dia cukup malu dengan pria yang sebentar lagi akan menggaulinya itu. Empep. Ah, mas. Anissa tidak bisa lagi menahan suara merdunya saat pria itu memainkan liang basah miliknya dengan daging lembut milik pria itu. Pria itu begitu gencar bermain di sana hingga beberapa menit kemudian Anissa mengerang panjang. Mes. Ah. Nafas Anissa naik turun saat sebuah gelombang dahsyat menghantam pertahanannya. Namun belum juga nafasnya meredah, Anissa kembali meringis kesakitan saat sebuah benda tumpul berusaha menekan liang miliknya. Anissa sampai mencengkram lengan pria itu untuk menyalurkan rasa sakitnya. Ah, mas. Sakit. Anissa meringis kesakitan saat benda itu perlahan menghantam dinding penghalang berharga miliknya. Pria itu kembali mencium Anissa agar wanita itu tidak menjerit saat dirinya menghentakkan kejantanan miliknya yang maha berkasa. Beritit. Ah, sakit. Hiks. Pertahanan Anissa akhirnya jebol juga. Pria itu tampak diam sejenak menikmati cengkeraman kuat dan ketat di bawah sana. Setelah Anissa tenang, barulah pria itu mulai bergerak. Rasa sakit yang Anissa rasakan beberapa waktu yang lalu sudah berubah rasa nikmat yang tidak bisa Anissa lukiskan. Pria yang sedang menggaulinya saat ini sudah mengajarinya banyak hal. Kini dia sudah mulai bisa cara berciuman dengan baik. Dia juga sudah bisa mengembangi gerakan tubuh pria itu. Apapun yang pria itu lakukan, Anissa hanya bisa merasakan nikmat, nikmat, dan nikmat. Mas, aku mau pipis. Ujar Anissa di selat tubuhnya yang dihentak keras oleh pria itu. Namun pria itu bukannya berhenti, malah dia semakin menghujam Anissa semakin keras dan dalam. Tubuh Anissa semakin terasa merayang dengan bola mata yang memejam ke atas. Kini Anissa baru mengerti rasa ingin buang air yang dia rasakan beberapa saat yang lalu, bukanlah rasa yang sebenarnya. Ah, mas. Anissa mengerang panjang saat lagi-lagi dirinya tiba di puncak sendirian. Anissa pikir pria itu akan berhenti menghujamnya, namun ternyata dirinya keliru. Pria itu malah mengganti posisi bercinta mereka. Anissa yang minim pengalaman hanya bisa menurut apa yang pria itu inginkan. Dan sesaat kemudian Anissa kembali bersuara merdu. Anissa bisa merasakan rasa lengket dari keringatnya dan keringat pria itu yang bercampur jadi satu. Pria itu semakin intens menghujamnya dari samping sembari bermain dengan dua aset berharga miliknya.